Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para soimin, soimat yang dirahmati oleh Allah SWT Di dalam kitab Fadha Ilu Rumadhan Ada sebuah kisah di zaman Rasulullah SAW Dua orang wanita yang sedang melaksanakan puasa Tidak mampu menahan lapar sehingga hampir saja mereka meninggal dunia Kemudian ada seorang sahabat lapor kepada Nabi Tentang perkara tersebut Rasulullah SAW kemudian memerintahkan Untuk membawa sebuah mangkuk Dan memerintahkan kepada dua orang sahabiah itu Untuk memutahkan isi kurutnya Ketika mereka muntah Ternyata isi daripada muntahannya itu adalah darah dan potongan daging Kemudian Rasulullah SAW sabdakan Mereka berkuasa dari yang halal Namun memakan yang haram Maksudnya mereka sedang melakukan perbuatan nagibah Perbuatan nagibah yang dimaksud adalah mereka membicarakan keburuan orang lain Di saat mereka sedang melakukan puasa Ini menjadi suatu pelajaran bagi kita Puasanya ketika kita melaksanakan suatu ketahatan kepada Allah Beribadah kepada Allah dan ibadah itu adalah puasa Ketika diidingi dengan perbuatan maksia Perbuatan dosa Maka puasa itu akan terasa berat Puasa itu akan terbebani oleh orang yang mengamatkannya Allah SWT telah firmankan Puasanya orang yang membicarakan keburukan orang lain Seperti memakan bangkai saudaranya Maka itu ketika kita ingin melaksanakan puasa dengan ringan dan nibah Dan mendapatkan pertolongan Allah Maka hindarilah perbuatan ribah Perbuatan dosa Sehingga akan meringankan pelaksanaan ibadah puasa kita Rasulullah SAW sabdakan Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala daripada puasanya Kecuali hanya lapar saja Dan berapa banyak orang yang Solat malam Tidak mendapatkan pahala daripada solatnya Kecuali hanya dapat letih saja Maka itu perbaiki puasa kita Supaya puasa kita ditolong oleh Allah SWT Ibadah kita ditolong oleh Allah Maka hindarilah perbuatan maksiat Hindarilah perbuatan dosa Sehingga Allah SWT memberikan pertolongannya kepada kita dalam melaksanakan ibadah tersebut Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah SWT memberikan pertolongan ibadah tersebut Terima kasih telah menonton!